Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Hyuyin Channel. Seperti biasa kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master Bai Xiaochun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bai Xiaochun kehilangan jejak berapa kali dia diteleportasi, tetapi dia merasa seperti semua dari 5 organ Yin dan 6 organ yang hampir robek. Akhirnya, dia muncul di gua S di suatu tempat di dataran S. Bahkan dia tidak yakin di mana dia berada. Jika bukan karena tubuh kedagingannya yang kuat dan kemampuan regeneratif dari darah kematiannya, dia kemungkinan besar akan mati. Bahkan, dia sangat pusing sehingga butuh beberapa saat untuk pulih. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia masih sedikit marah, beberapa harapan akhirnya muncul. Khawatir bahwa matriark yang frigit mungkin telah mendengar dialognya dengan wajah hantu, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah mencoba untuk memperbaiki keadaan. Kupikir kau baru saja menggunakanku dan mencampakanku, frigit Krone. Pada titik ini, suara frigit matriark menggema lagi dalam benaknya. Hantu tua itu menyebabkan beberapa masalah dengan proses fusi. Saya khawatir ini akan memakan waktu cukup lama. Saya membutuhkan setidaknya 4 atau 5 tahun. 4 atau 5 tahun? Jawab Bai Xiaochun, tertegun. Apakah kamu bercanda? Tiba-tiba, dia mendapat firasat buruk tentang kemana arahnya. Ini bukan lelucon, frigit matriark melanjutkan. Aku tidak bisa membuka kembali pintu masuk sebelum aku menyelesaikan prosesnya. Karena itu, Anda perlu tinggal di sini selama beberapa tahun ke depan. Ketika Bai Xiaochun mendengar penjelasannya, dia hampir meledak. Jadi, kamu memang telah menipuku. Dia berteriak, lupa tentang mencoba untuk aman. Tidak ada energi spiritual sama sekali di tempat sialan ini. Bagaimana saya bisa berlatih kultivasi? Dan bagaimana dengan hantu itu? Bagaimana aku bisa bertahan hidup selama 5 tahun bersamanya? Saya ingin keluar dari sini. Sekarang, secara teknis, tidak ada energi spiritual, kata frigit matriark dengan tenang. Tapi di timur, ada lautan hujan. Di barat adalah langit menyala. Di selatan adalah awan. Dan di utara adalah lembah angin. Area-area itu terbentuk melalui pertemuan energi spiritual. Pergi saja ke sana, dan Anda seharusnya tidak memiliki masalah menyerap energi. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang hantu tua itu sekarang, dan aku tidak bisa mengusirnya. Namun, saat saya mendapatkan kendali lebih lanjut dari item magis, saya akan dapat secara perlahan menekannya dan menurunkan basis kultivasinya. Manfaatkan nasib baik di sini, dan basis kultivasi Anda harus berkembang dengan cepat. Bertahanlah di sana selama beberapa tahun, dan tak lama Anda akan cukup kuat untuk menghadapinya sendiri. Setelah aku benar-benar menyatu dengan benda ajaib dan menjadi otomat rohnya, aku perlu tidur sebentar sebelum mengaktifkannya sepenuhnya. Jangan khawatir, sebelum aku tidur, aku akan memastikan kamu bisa pergi. Setelah sepenuhnya mengaktifkan harta, utara akan bangkit untuk menonjol, dan perjanjian kita akan terpenuhi. Sayangnya, penjelasan ini hanya membuat Bai Xiao Chun lebih panik dan gugup. Melambaikan tangannya dengan mendesak, dia berkata tunggu, biarkan aku meluruskan ini. Maksud Anda, saya perlu menunggu 4 atau 5 tahun sampai Anda menjadi robot semangat. Kemudian, Anda akan membuka pintu masuk dan membiarkan saya keluar. Tapi setelahnya, kamu perlu tidur sedikit lebih lama untuk dapat mengaktifkan sepenuhnya item sihir. Tepat sekali, setelah mendengar ini, Bai Xiao Chun merasa lebih dari sebelumnya seperti dia akan menjadi gila. Ya, kenapa kamu tidak menjelaskan itu sebelumnya? Kenapa kamu menunggu sampai kita berada di dalam sebelum memberitahuku? Bagaimana aku bisa tahu bahwa hantu tua akan mengikutimu dan menyelinap masuk? Lihat, ini apa adanya. Saya perlu beberapa tahun untuk menjadi robot semangat, dan sebelum itu, tidak ada yang bisa pergi. Kamu sendirian sekarang, oke. Dengan mendengus dingin, frigit matriark menarik kembali kesadarannya, meninggalkan Bai Xiao Chun sepenuhnya sendirian. Hei, tunggu sebentar. Dia berteriak, namun, tidak ada jumlah berteriak dan berteriak mendapat tanggapan. Pada akhirnya, dia menarik rambutnya dengan frustrasi dan kepahitan dan berkata pembohong. Semua orang pembohong. Saya kira saya terlalu murni dan sederhana. Gagasan terjebak di tempat ini selama empat atau lima tahun membuatnya putus asa. Mungkin jika hantu tua itu tidak terjebak di dalam bersamanya, itu mungkin bisa bertahan. Lupakan empat atau lima tahun. Menjaga kehidupan kecilnya yang miskin tetap aman selama empat atau lima bulan dan sepertinya sulit dilakukan, apalagi bertahun-tahun. Setelah kesal dengan frustrasi, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan, dan bahwa dia harus menghadapi situasi itu saja. Akhirnya, dia merangkak keluar dari gua es untuk mencoba mencari tahu di mana dia berada. Hampir segera setelah dia keluar di tempat terbuka, dia mendengar gemuruh guntur, dan bisa melihat bahwa tidak terlalu jauh awan yang tak berujung memenuhi langit bersama dengan kilat yang tidak pernah berakhir. Petir, gumamnya, matanya berkedip karena ragu. Dia tiba-tiba teringat kembali pada sembilan sekte Petir Sembilan Langit, dan bagaimana baut petir di sana telah meningkatkan basis kultifasinya. Namun, dia juga telah mencapai titik di mana baut kilat tidak membantunya, dan dia tidak dapat mengkonsumsinya. Pada saat itu, dia hampir digoreng sampai mati. Dia bingung tentang apa yang harus dilakukan, dan sedang mencoba memutuskan keputusan apa yang harus diambil ketika tiba-tiba, dia melihat seutas asap hitam beberapa puluh meter di belakangnya di atas es. Dia bingung tentang apa yang harus dilakukan, dan sedang mencoba memutuskan keputusan apa yang harus diambil ketika tiba-tiba, dia melihat seutas asap hitam beberapa puluh meter di belakangnya di atas es. Seketika asap itu muncul, itu berubah menjadi wajah hantu seukuran kepalan tangan yang menatapnya. Mata Bai Xiao Chun melebar, dan dia bergerak dengan jeritan kesedihan. Akhirnya menemukanmu. Wajah hantu berkata, tersenyum kejam. Saat ini, lebih dari 10 ribu gumpalan asap hitam serupa di lokasi lain di dataran es semuanya membentuk wajah hantu yang mengucapkan kata-kata yang sama persis. Lebih dari 10 ribu wajah hantu naik ke udara dan mulai melaju ke arah yang paling dekat dengan Bai Xiao Chun. Hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk bertemu dan berubah menjadi wajah hantu yang mengjulang. Kau selalu mengacaukan segalanya bagiku, kau pang kecil. Wajah hantu itu meraung. Aku tidak akan menyerah sampai aku mengulitimu hidup-hidup. Dengan itu, ia mulai mengejar Bai Xiao Chun. Sebelumnya, setelah meninggalkan pengejaran, dia telah berusaha untuk merebut kendali atas benda ajaib itu. Sayangnya, ia menemukan bahwa jiwa surgawi lainnya yang telah ia lawan-lawan menjadi sedikit lebih cepat membuat usahanya sendiri sama sekali tidak berguna. Selain itu, tingkat basis kultivasinya tidak memenuhi syarat baginya untuk mengganggu proses. Satu-satunya pilihan yang bisa dia pikirkan adalah untuk menghancurkan seluruh item sihir, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa berhasil ketika berada pada tingkat kekuatan puncaknya. Dalam frustrasi dan amarahnya, dia memutuskan untuk membunuh Bai Xiao Chun, dan kemudian mencari cara untuk menyelesaikan masalah nanti. Setelah menggunakan sihir rahasia untuk membelah menjadi 10.000 bagian, ia telah menyebar ke segala arah, dan akhirnya menemukan Bai Xiao Chun. Pertama kali, Celestial muncul. Katanya dengan marah. Kedua kalinya, aku tidak punya perhatian untuk membunuhmu. Ketiga kalinya, robot roh terkutuk itu membuatmu pergi. Kamu cukup beruntung, Pang. Tapi saya menolak untuk percaya bahwa pada keempat kalinya ini, Anda akan melarikan diri ke sekelompok petir yang bahkan saya takuti. Meskipun wajah hantu itu datang untuk menemukan bahwa Bai Xiao Chun ini relatif sulit untuk dibunuh, ia masih mendengus, dingin dan menembaknya secepat mungkin ke arah awan. Saat dia mendekat, dia mengeluarkan semburan asap hitam yang berubah menjadi tangan cakar yang berusaha meraih Bai Xiao Chun. Saat dia mendekat, dia mengeluarkan semburan asap hitam yang berubah menjadi tangan cakar yang berusaha meraih Bai Xiao Chun. Hati Bai Xiao Chun dipenuhi dengan sensasi krisis mematikan. Tanpa ragu-ragu, dia meludahkan seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, yang merupakan penyu-penyu. Mendorongnya hampir seperti perisai, dia menggunakannya untuk bertahan melawan tangan hantu yang cakar. Sebuah ledakan terdengar, dan Bai Xiao Chun batuk seteguk darah. Kekuatan pukulan mengirimnya terbang mundur, daging sobek dan berdarah, basis kultivasi tidak stabil. Namun, kekuatan regeneratif yang menakutkan dari darah kematian segera mulai menyembuhkannya. Bahkan, dia bahkan meminjam momentum untuk menembak ke depan, secara bersamaan menggunakan unding heksnya. Harta lain, wajah hantu itu berkata, terkejut dengan kemunculan kura-kura yang tiba-tiba. Lalu wajahnya bersinar gembira. Adapun Bai Xiao Chun, matanya sekarang benar-benar merah. Bahkan membela diri dengan penyu wajan telah mengakibatkan cedera yang signifikan, yang masuk akal mengingat perbedaan besar dalam kecakapan pertempuran antara dirinya dan lawannya. Mengingat betapa dekatnya dia dikejar, dia menyadari bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, wilayah petir. Meskipun petir terus-menerus menghancurkan tanah menjadi potongan-potongan dengan cara yang menakutkan, dan kengerian penjara petir masih segar di benaknya, ia tidak punya pilihan lain. Waktunya bangkrut. Dia meraung. Bahkan saat wajah hantu itu mendekat, Bai Xiao Chun, bergerak ke arah awan petir. Begitu dia memasuki wilayah itu, sebuah petir mengunci padanya dan jatuh. Ketika petir menyambar Bai Xiao Chun, dia merasakan kekuatan peledak mengalir ke kepalanya dan kemudian meletus di seluruh tubuhnya. Percikan listrik menghempaskannya ke segala arah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan yang menyebabkan dia menjerit ketakutan. Tapi kemudian, dia melihat sekeliling, berkedip sebentar sebelum matanya menyala. Aku baik-baik saja. Bukan hanya listrik tidak menyakitinya, tapi itu benar-benar menyebabkan basis kultivasinya meningkat. Aku bisa menyerapnya. Petir ini memiliki jenis kekuatan daya kehidupan yang berbeda dari petir di penjara petir, energi yang menyebabkan darah abadinya melompat seolah-olah dengan suka cita. Bai Xiao Chun sangat senang. Jelas petir ini ada pada tingkat yang berbeda, lebih tinggi dari barang-barang di sembilan sekte petir sembilan langit. Sama seperti pil obat tertentu yang memiliki kualitas lebih tinggi daripada pil lainnya, dan dapat membantu memajukan kultivasi seseorang dengan cara yang berbeda. Meskipun dia sangat senang, wajah hantu itu tepat di belakangnya, baru saja akan memasuki daerah awan. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun bahwa Bai Xiao Chun melemparkan kepalanya ke belakang dan merintih kesakitan, seolah-olah dia mengalami penyiksaan yang paling mengerikan. Suara belaka itu menyebabkan wajah hantu menyusut kembali. Apakah kilat itu kuat? Wajah hantu itu bertanya-tanya. Aku merasa membiarkan dia disambar petir sebenarnya membiarkannya lolos sedikit. Wajah hantu itu dengan cepat menyadari bahwa mustahil untuk mengirimkan indera surgawi ke dalam petir atau awan petir. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di pinggiran agar Bai Xiao Chun terbunuh, kemudian berlari masuk untuk mengambil tubuhnya. Lagi pula, dia sangat tertarik dengan wajan penyu yang dia lihat. Saat wajah hantu menunggu Bai Xiao Chun dipukul sampai mati oleh petir, Bai Xiao Chun masih bergerak maju, dipukul berulang-ulang oleh petir. Meskipun begitu indah rasanya, dia terus memancarkan jeritan darah yang mengental di kiri dan kanan. Setelah menemukan bahwa wajah hantu yang pengecut tidak akan mengejarnya, dia tidak bisa menahan perasaan cibiran. Rupanya, aktingnya benar-benar melakukan pekerjaannya. Itu terlalu berhati-hati. Itu tidak akan berhasil. Saya perlu memberinya sesuatu untuk dikerjakan. Dengan itu, ia sedikit melambat, dan ketika sambaran berikutnya menyambar, menjerit di atas paru-parunya dan terhuyung-huyung di tempat, seolah-olah ia mungkin tidak dapat melanjutkan ke depan. Mata wajah hantu itu berkedip. Dia telah memperhatikan Bai Xiao Chun dari dekat selama ini, tetapi masih belum berani memasuki bidang kilat. Ketika Bai Xiao Chun melihat reaksinya dari sudut matanya, dia mengertakkan giginya, membiarkan lebih banyak kilat menyerangnya, dan kemudian merosot terlihat saat dia mengambil langkah goyah ke depan. Dia hampir mati. Pikir wajah hantu dengan tawa dingin. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening ketika Bai Xiao Chun, yang dia anggap akan terbunuh setiap saat, mengambil langkah maju lagi. Kemudian dia mengambil langkah lain saat dia mulai berjalan ke kejauhan. Akhirnya mata wajah hantu itu mulai berkedip-kedip dengan curiga. Namun, pada saat itulah baut petir melanda Bai Xiao Chun, menyebabkannya bergidik dan kemudian jatuh ke tanah, di mana ia berbaring berkedut. Akhirnya, wajah hantu tanpa ragu bergerak menembak melalui kilat menuju Bai Xiao Chun. Namun, bahkan ketika dia mendekat, Bai Xiao Chun berjuang berdiri, matanya merah seperti kelelahan. Ayo! Teriaknya dengan parau. Bai Xiao Chun tidak akan pernah menyerah. Lalu dia mengambil langkah maju. Kecurigaan wajah hantu itu dihilangkan oleh tindakan Bai Xiao Chun, dan dia mendorong ke depan dengan kecepatan yang lebih besar. Dia kue yang sulit, itu pasti. Namun, ketika dia mendekat, banyak petir mulai fokus padanya, dan tidak peduli bagaimana dia menghindari bolak-balik, dia tidak bisa menghindari terkena. Lebih jauh lagi, yang mengejutkannya adalah terlepas dari seberapa kuatnya dia kilat menyambarnya sampai ke jiwanya. Lebih buruk lagi, itu sebenarnya melemahkan kekuatan hidupnya sampai batas tertentu. Petir ini sangat aneh. Pikirnya, dia segera mulai gugup. Lagi pula, dia seperti pohon tanpa akar, meskipun ia memiliki cadangan kekuatan hidup yang besar, ia tidak memiliki cara untuk membangunnya kembali setelah digunakan. Ini tidak sepadan. Saya hanya akan kembali, menunggu sampai dia mati, dan kemudian datang mengambil mayatnya. Dengan itu, wajah hantu bersiap untuk kembali. Sama seperti yang dia lakukan, Bai Xiao Chun mengeluarkan teriakan gemetar yang seperti semburan api kecil yang akan dipancarkan lampu minyak sebelum mengedipkan mata. Kemudian, alih-alih terhuyung-huyung dengan tidak stabil, dia meluncur ke depan dengan ledakan kecepatan, melaju hampir 3000 meter dalam satu tembakan. Itu bahkan menarik lebih banyak kilat dari biasanya, yang semuanya mengejutkannya sekaligus. Berkedut dengan kejang, dia menjerit dan jatuh ke wajahnya, di mana dia berbaring tanpa bergerak. Itu bahkan menarik lebih banyak kilat dari biasanya, yang semuanya mengejutkannya sekaligus. Berkedut dengan kejang, dia menjerit dan jatuh ke wajahnya, di mana dia berbaring tanpa bergerak. Wajah hantu itu berhenti di tempat dan memandang. Sayangnya, akal surgawi tidak bekerja di dalam kilat, memaksanya untuk memeriksa pemandangan hanya dengan penglihatan fisiknya. Sesaat kemudian, matanya bersinar dengan tekad saat dia menuju ke arah Bai Xiao Chun. Terlepas dari bagaimana kilat menghantamnya, dia bertahan, semakin dekat dan semakin dekat. Ketika dia hanya sekitar 3000 meter jauhnya, Bai Xiao Chun tiba-tiba menjerit. Aku menolak pergi seperti ini. Aku masih memiliki sedikit energi yang tersisa. Seolah-olah dia berteriak dengan sisa kehidupan terakhir yang tersisa di dalam dirinya. Kemudian, dengan sangat tidak percaya pada wajah hantu itu, dia bangkit dengan gemetar, dan kemudian mulai berjalan ke depan seperti orang mati yang berjalan. Kenapa kamu tidak mati? Wajah hantu itu menggeram marah. Dia telah bergerak cukup cepat, tetapi pada saat yang sama, menjaga kecepatannya terkendali. Lagi pula, semakin cepat seseorang bergerak di area ini, semakin banyak kilat tertarik. Tapi sekarang, karena kesal, dia memutuskan untuk keluar semua. Saat dia mulai menambah kecepatan, Bai Xiao Chun tiba-tiba mulai berdecak pahit, seolah-olah dia akan melemparkan hati ke angin. Aku tahu apa yang kamu kejar, dasar hantu tua. Anda ingin walk surga bumi dao polaritas 9 provinsi saya. Tetapi bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu membayar harganya untuk mendapatkannya. Terkekeh-kekeh, dia memukul dadanya sendiri dan meludahkan seteguk besar darah untuk melepaskan sihir rahasia. Membuatnya tampak seperti dia membakar sisa hidupnya yang terakhir, dia melesat maju dengan ledakan kecepatan, langsung menuju ke konvergensi besar petir. Dalam sekejap mata, dia berada beberapa puluh ribu meter jauhnya, dan disambar banyak petir. Akhirnya, dia jatuh ke tanah, menjatuhkan kura-kura di sebelahnya. Wajah hantu itu awalnya tertegun, dan kecurigaannya mulai tumbuh. Bagaimanapun, kebetulan itu benar-benar mulai menumpuk. Sekarang dia dihadapkan pada sebuah keputusan, percaya atau tidak percaya. Wajah hantu itu awalnya tertegun, dan kecurigaannya mulai tumbuh. Bagaimanapun, kebetulan itu benar-benar mulai menumpuk. Sekarang dia dihadapkan pada sebuah keputusan, percaya atau tidak percaya. Mungkin dia mencoba membujukku lebih jauh, semua dengan harapan bahwa aku terbunuh bersamanya, atau setidaknya, bahwa aku membayar harga yang pahit. Yah, sulit untuk mengatakannya dengan pasti. Dan pada akhirnya, tidak ada alasan untuk terburu-buru. Mata berkedip, ia mulai mundur. Akhirnya, dia bebas dari kilat yang menguras tenaga hidup, di mana dia berbalik untuk melihat Bai Xiao Chun. Jika kamu mati, maka mempertimbangkan sifat aneh tempat ini, aku bisa mengerti mengapa mayatmu tetap di sana sama seperti sebelumnya. Tetapi jika Anda tidak mati, maka saya menolak untuk percaya bahwa Anda bisa berbaring di sana tanpa bergerak dengan kilat yang menghantam Anda. Terkeke dingin, wajah hantu itu memutuskan untuk menunggu sebulan penuh. Selama waktu itu, Bai Xiao Chun tidak begitu berkedut. Pada saat itu, wajah hantu itu akhirnya diyakinkan. Wajan berharga itu milikku sekarang. Mata bersinar dengan keserakahan, dia memasuki petir untuk kedua kalinya. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali. Dia membiarkan kilat menyerangnya terus-menerus saat dia melaju ke arah Bai Xiao Chun. Daerah tempat Bai Xiao Chun terbaring sangat padat dalam hal kilat, menyulut sedikit ketakutan ke wajah hantu. Namun, dia mengabaikan rasa takutnya, dan benar-benar menambah kecepatan. Pada saat itulah terdengar suara yang menyebabkan pikiran wajah hantu berputar. Aku menolak untuk mati. Aku masih punya sedikit energi tersisa. Saat suara lemah Bai Xiao Chun bergema, dia oh begitu perlahan berjuang berdiri, bergerak untuk pertama kalinya dalam sebulan penuh. Tentu saja, dia merasa lebih bangga pada dirinya sendiri daripada sebelumnya. Selama bulan berbaring di sana tanpa bergerak, sambaran petir yang diulang telah meningkatkan basis kultifasinya secara signifikan. Kalau bukan karena fakta bahwa ia sudah lama bertekad untuk merencanakan melawan wajah hantu, ia akan berdiri dan mulai berjalan jauh lebih awal. Ketika wajah hantu mendengar Bai Xiao Chun berbicara, dia mengeluarkan amarah. Kau menipuku. Teriaknya, pikirannya berputar di ambang kegilaan. Jika dia memiliki tubuh kedagingan, dia pasti akan batuk darah sekarang. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Bai Xiao Chun bisa berbaring di sana selama sebulan penuh, namun tidak mati. Marah, dia benar-benar mengabaikan petir untuk bergegas menuju Bai Xiao Chun. Di hadapan wajah hantu yang marah, Bai Xiao Chun mulai mundur. Itu benar, aku menipumu, dasar hantu tua. Katanya dengan bangga. Dia mulai menambah kecepatan, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tidak hanya baut petir yang melanda tampaknya tidak menyakitinya sama sekali, mereka benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kecepatannya. Kamu, kamu, wajah hantu itu benar-benar terguncang bahwa Bai Xiao Chun tidak terluka sama sekali. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan mengapa itu terjadi. Pada saat ini, dia telah membuat keputusan, dia tidak akan mengejar Bai Xiao Chun. Dia akan lari. Sialan, pikirnya, bagaimana bisa orang ini begitu aneh? Penyesalan dan kebencian bercampur dalam hati wajah hantu, naik ke tingkat yang luar biasa. Jelas, dia tidak bisa kusut dengan Bai Xiao Chun di wilayah petir. Saat ini, dia sudah tergelincir ke tingkat setengah dewa, yang berarti bahwa pergi lebih jauh ke kilat akan menempatkan dia dalam bahaya besar. Dan berdasarkan pertemuan sebelumnya, dia tahu bahwa terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiao Chun hanya seorang dewa itu akan membutuhkan upaya abis-habisan untuk membunuhnya. Bahkan tidak berpikir tentang berlari anda hantu tua, teriak Bai Xiao Chun. Ayo, Ayo bertarung abis-habisan. Tentu saja, dia tidak benar-benar mendekati wajah hantu. Sebagai gantinya, ia melepaskan kekuatan mata Dharma Heaven Spannya, mengirimkan seberkas cahaya ungu untuk menangkapnya. Wajah hantu itu bergetar sesaat dengan cepat pulih, tetapi tidak dapat menghindari petir yang memenuhi area itu. Pada saat jeda yang singkat itu, dia dikejutkan oleh lusinan dari mereka. Terlepas dari betapa kuatnya dia, banyak petir memicu pekikan yang menyedihkan sebelum dia mulai melarikan diri dengan amarah. Tapi bagaimana mungkin Bai Xiao Chun membiarkan kesempatan seperti ini lewat? Reaksi dari menggunakan Heaven Span Dharma Ainnya menyebabkan dia batuk darah, tetapi darah kematiannya sudah bekerja. Dalam beberapa saat, ia pulih, dan kembali bekerja. Wajah hantu itu berhenti sebentar lagi, dan kali ini, lebih dari seratus baut kilat mengejutkan menabraknya. Jeritannya mengguncang langit dan bumi, dan bahkan menyebabkan langit menjadi redup. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu, kau dengar. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan memakan dagingmu. Aku akan menyedot sum-sum dari tulangmu. Wajah hantu itu bergetar ketika kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras abis. Akhirnya, dia melolong, membayar harga curam untuk memecah menjadi 10.000 aliran asap hitam terpisah yang melarikan diri ke segala arah. Itu akhirnya membebaskannya dari mata Dharma Heaven Span. Namun, meskipun dalam bentuk 10.000 aliran asap hitam yang terpisah, dia masih tidak bisa menghindari petir yang merusak. Tidak memiliki pilihan lain, dia hanya mencoba keluar dari wilayah petir secepat mungkin. Ya, kamu tidak cepat. Huff, Bai Xiao Chun tidak terlalu senang, tetapi tidak ada trik lain di lengan bajunya saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan ketika lebih dari 10.000 aliran asap hitam keluar dari wilayah petir, kemudian membentuk kembali bersama-sama ke dalam wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, Bai Xiao Chun sampai pada kesimpulan bahwa ia akhirnya berada di atas angin. Melihat wajah hantu itu dari kejauhan, roh bertarungnya melonjak, dan dia memutuskan untuk meniru bagaimana graphic keeper itu berbicara selama perselisihan dengan Celestial. Menunjuk langsung ke wajah hantu, dia dengan dingin berkata, apakah kamu punya nyali untuk datang ke sini, hantu tua? Mengapa kamu dan aku tidak bertarung secara spektakuler sampai mati? Wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak begitu marah sehingga dia akan meledak. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk memasuki lautan petir. Dalam pertukaran singkat barusan, dia telah kehilangan sekitar 10% dari total kekuatan hidupnya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kekuatan hidup itu, dan di sini ia terkuras abis dalam sekejap mata. Tutup mulutmu, Bai Xiao Chun. Apakah Anda punya nyali untuk keluar? Dari cara wajah hantu itu mengutuk Bai Xiao Chun, jelas betapa marahnya dia. Aku akan berada di sini selama kilat ini. Bai Xiao Chun menjawab dengan dingin, menekankan kata-katanya dengan jentikan lengan bajunya. Kamu, wajah hantu itu nyaris menjadi gila karena kata-kata itu saja. Dia benar-benar tidak pernah menemui orang yang tak tahu malu ini, dan dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas mencoba membunuh Bai Xiao Chun, terlepas dari biayanya. Sayangnya, dia tidak bisa kehilangan banyak nyawa, dan karena itu, dia harus menanggung kebuntuan dengan gigi terkatuk. Jika Anda bahkan hampir memiliki apa yang diperlukan, Bai Xiao Chun, maka keluarlah dan lawanlah aku. Aku pasti akan membunuhmu. Dengan itu, wajah hantu itu berputar dengan marah, khawatir dia akan menyerah pada dorongan hati jika dia terjebak di sekitar mengunci tanduk dengan Bai Xiao Chun. Jika Anda punya keterampilan, Anda hantu tanpa tulang, lalu datang ke sini dan bertarung. Dengan itu, Bai Xiao Chun menjentikan lengan bajunya, mengangkat dagunya ke atas, dan menghela napas dalam-dalam. Dengan mengibaskan lengan baju aku, Bai Xiao Chun, menyebabkan hantu dewa ini melarikan diri saat melihatku. Jika Anda punya keterampilan, Anda hantu tanpa tulang, lalu datang ke sini dan bertarung. Dengan itu, Bai Xiao Chun menjentikan lengan bajunya, mengangkat dagunya ke atas, dan menghela napas dalam-dalam. Dengan mengibaskan lengan baju aku, Bai Xiao Chun, menyebabkan hantu dewa ini melarikan diri saat melihatku. Ketika wajah hantu mendengar itu, dia mengertakkan gigi dengan marah, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terpancing, dan terus berangkat dengan kecepatan tinggi. Dan dengan demikian, wilayah petir menjadi garis demarkasi. Satu pihak tidak akan memasukinya, dan yang lain tidak akan meninggalkannya. Bai Xiao Chun sangat senang dengan itu. Merasa luar biasa, dia mulai melaju lebih jauh ke kedalaman area petir, menyerap petir di setiap langkah. Akhirnya, ia mencapai pusat wilayah itu, di mana ada begitu banyak kilat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Di sana, dia duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Suatu hari aku akan menunjukkan satu atau dua hantu tua itu. Mendengus dingin, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Petir di sini mengandung kekuatan hidup dan energi langit dan bumi. Bagi Bai Xiao Chun, itu bahkan lebih menguntungkan daripada petir di sembilan sekte petir sembilan langit, dan menyebabkan basis kultivasinya untuk membuat kemajuan yang konstan. Selain itu, darah abadinya semakin mendekati level 50%. Adapun wajah hantu, dia pergi dan sedikit dingin. Kemudian dia menghabiskan lebih banyak waktu mencoba memikirkan cara untuk mengendalikan benda ajaib itu. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menghilangkan pikiran seperti itu. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah keluar dari sini dan mencoba mengendalikannya dari luar. Dengan mata berkilauan, dia berusaha menentukan apakah benda ajaib itu sudah keluar. Waktu berlalu. Setahun berlalu. Waktu berlalu. Setahun berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiao Chun benar-benar fokus pada kultivasi. Bukan karena dia sangat tertarik pada kultivasi saat ini, tetapi, bahwa dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dan mengingat bahwa dia tidak berani meninggalkan daerah petir, dia pada dasarnya terjebak dengan budidaya sebagai satu-satunya pilihan. Wajah hantu tertawa menangis terus turun ke kegilaan. Dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, dan tidak ada jalan keluar apapun yang dia lakukan. Sekarang dia menyadari bahwa dia terjebak, suasana hatinya hanya memburuk. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Lagi pula, dia yakin bahwa dia bisa keluar cepat atau lambat. Namun dia segera menyadari bahwa basis budidayanya perlahan-lahan ditekan. Pada saat ini, dia telah tergelincir dari memiliki kecakapan pertempuran dewa, sampai ke tingkat semi-dewa. Untuk kegelisahannya, dia menyadari bahwa itu kemungkinan otomat roh dari item magis yang melakukan ini padanya. Dan lebih buruk, ini hanya permulaan. Seiring berjalannya waktu, keterbatasan akan bertambah parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berteriak marah. Tiba-tiba dia menyadari bahwa peruntungannya telah berubah menjadi lebih buruk dari saat dia bertemu Bai Xiao Chun. Sementara itu, baik wajah hantu maupun Bai Xiao Chun tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa sementara mereka terjebak di dunia benda ajaib, hal-hal terjadi di tanah Heavenspun. Celestial telah mengeluarkan perintah bahwa empat sekte sumber sungai, serta sekte dari capai tengah dan bawah mulai bersiap untuk perang. 10.000 tahun telah berlalu sejak perang besar terakhir dengan Will Lens, dan tibalah saatnya untuk memulai lagi. Kali ini, tembok besar telah runtuh, dan Deadmire tidak lagi seperti dulu. Mudah dibayangkan betapa mematikan dan merusak perang ini. Pada kenyataannya, itu adalah perang yang telah dimulai jauh sebelumnya. Jika Celestial memenangkan pertempuran spektakuler di Will Lens, pertempuran akan segera pecah. Tapi dia telah kehilangan pertarungan itu, dan kemudian bertemu kekalahan lagi di Galeon Tulang. Kerugian berturut-turut ini menggerogoti kesabaran Celestial. Dan itu diperburuk oleh fakta bahwa Big Fatih Zhang dan beberapa pembudidaya tingkat bawah lainnya benar-benar meninggalkan dunia, sementara dia tetap di belakang, terjebak. Graphic Keeper, kau, aku tahu kau punya lebih banyak rencana cadangan. Tapi saya sudah selesai bermain game. Mata berkedip-kedip dengan kegilaan, Surgawi mengeluarkan dekrit darmanya. Will Lens harus dihancurkan. Graphic Keeper itu harus dibunuh. Kaisar neraka akan dieksekusi. Mungkin itu akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Mungkin itu akan mengakhiri dunia. Tapi setidaknya Celestial akhirnya akan menjadi penguasa sejati dari semua itu, dan dengan demikian mencapai keinginannya yang lama dihargai untuk membuka worldgate. Dekrit Dharma Celestial mengirim semua tanah Heavenspun ke dalam tindakan. Apakah mereka mau atau tidak, semua pembudidaya di semua sekte harus berpartisipasi dalam upaya perang. Hanya beberapa orang yang tahu alasan sebenarnya dari apa yang terjadi. Bagi yang lain, sudah cukup untuk mengetahui bahwa Will Lens dan Sungai Heavenspun memiliki permusuhan yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ketika sekte-sekte di tanah Heavenspun bersiap untuk perang, Grand Heaven Master di Will Lens akhirnya menyerahkan kendali resmi kekaisaran ke Ark Emperor. Tak terhitung suku raksasa biadab yang dimobilisasi, dan empat raja Surgawi mengerahkan empat pasukan besar mereka. Dengan sangat meriah, semua Will Lens bersiap untuk berperang. 10 Adipati Surgawi, lebih dari 100 Markuise Surgawi, dan klan Ahli Nujum yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyusun kekuatan mereka. Sebagai sersan mayor dari Giant Ghost Legion, Nyonya Merah Debu telah mengenakan baju perangnya, dan berdiri di depan pasukan pembudidaya yang tak berujung, merontar-rontar dengan aura pembunuh ketika dia menatap ke arah Tanah Heavenspun. Namun, jauh di dalam matanya, di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat adalah emosi dan pikiran yang rumit. Dia bukan satu-satunya yang berpikir tentang Bai Xiao Chun. Chen Manyao, Kaisar Neraka, Zhou Hong, dan banyak orang lain yang sekarang tahu siapa Bai Xiao Chun sebenarnya semua memikirkannya. Yang benar adalah bahwa sejak tembok besar runtuh, banyak orang telah menunggu perang ini datang. Dan sekarang, itu ada di sini. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Bai Quill Lens dan daerah Heavenspun River sepenuhnya beramai-ramai. Salah satu-satunya tempat damai di dunia adalah di dalam benda ajaib di mana Bai Xiao Chun saat ini terjebak. Baginya, itu adalah tanah kultivasi yang suci. Bagi wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak, itu adalah penjara neraka. Apakah itu tekanan kuat dari benda magis, atau keputusasaan yang dirasakan oleh wajah hantu karena tidak dapat menemukan jalan keluar, dia yakin bahwa dia akan didorong sepenuhnya gila. Lebih buruk lagi adalah bahwa petir tampaknya semakin lemah, dan aura Bai Xiao Chun, lebih kuat. Wajah hantu bisa merasakan bahwa Bai Xiao Chun mendekati deva realem, yang menyebabkan pikirannya berputar. Kenapa harus seperti ini? Kenapa itu bisa menyerap energi spiritual di sini? Tapi aku tidak bisa. Sialan. Jika dia terjebak sama seperti saya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi dia benar-benar dapat meningkatkan basis budidayanya. Wajah hantu melolong ke langit dalam kegilaan, tetapi itu tidak baik. Setiap hari, dia menjadi semakin lemah, dan lawannya semakin kuat. Jelas, itu akhirnya akan mencapai titik di mana dia tidak cocok dalam pertarungan. Tidak adil, hanya memikirkan apa yang mungkin terjadi menyebabkan wajah hantu menggigil putus asa. Dipenuhi dengan perasaan gila, ia mulai mati-matian mencari jalan keluar lagi, yang tiba-tiba membuatnya berpikir tentang surgawi, yang tampaknya dalam kondisi pikiran yang sangat mirip. Aku harus keluar. Pikirnya, hampir menangis ketika dia mencari dan mencari. Sementara itu, Bai Xiao Chun melakukan segala yang dia bisa untuk meningkatkan basis kultivasinya. Saat dia melakukannya, semakin sedikit kilat terlihat. Energi spiritual dalam item ajaib telah menumpuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang, Bai Xiao Chun perlahan menyerapnya ke dalam dirinya sendiri. Dalam sebagian besar keadaan, dia akan mengalami kesulitan berfokus hanya pada kultivasi begitu lama. Tetapi di dunia benda ajaib, dengan wajah hantu sebagai ancaman besar, dia sangat cemas, dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Wajah hantu itu menakutkan. Desahnya, mempertimbangkan tekanan yang saat ini dia rasakan, dia pergi keluar, sama seperti dia kembali ke Spirit Streamsec ketika dia mempelajari tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Saat ia menyerap petir, basis budidayanya meningkat, dan tak lama kemudian, ia bisa mendorong Cloud Lightning Forever Transformation hingga Transformasi ke-6. Namun, semuanya belum berakhir. Tak lama, ia mencapai Transformasi ke-7, yang secara bersamaan mendorongnya semakin dekat ke puncak Mitva Realem. Saat auranya tumbuh lebih kuat, warna-warna melintas di langit dunia, dan angin kencang menjerit. Aku sangat kuat sekarang. Begitu aku menerobos ke Deva Realem, aku seharusnya bisa melawan wajah hantu itu. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia melanjutkan untuk menyerap lebih banyak kilat. Aku sangat kuat sekarang. Begitu aku menerobos ke Deva Realem, aku seharusnya bisa melawan wajah hantu itu. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia melanjutkan untuk menyerap lebih banyak kilat. Sebaliknya, gentar wajah hantu tumbuh lebih kuat dengan setiap hari yang berlalu. Saat dia melihat dirinya semakin lemah dan semakin lemah, dia semakin tenggelam dalam keputusasaan. Selain energi spiritual yang ada di petir, ada juga kekuatan hidup yang berlimpah, yang Bai Xiao Chun tidak ragu untuk menyerap. Itu memiliki efek mengejutkan pada darah abadinya. Ketika basis budidayanya menembus ke puncak realfa pertengahan, darah abadinya mencapai tingkat 50%. Ketika itu terjadi, matanya bersinar terang dengan bangga. Namun, sebelum dia bisa menikmati kegembiraannya, suara gemuruh bergema saat semua petir menghilang sepenuhnya. Bai Xiao Chun membuka matanya dan melihat sekeliling untuk menemukan seluruh area kosong. Pada saat yang sama, wajah hantu itu terlihat di tepi wilayah petir, tampak sama terkejutnya. Pada saat itu, wajah hantu menjadi gila dengan suka cita. Terkekeh nyaring, dia mulai bergerak. Kali ini, kamu mati, Bai Xiao Chun. Bai Xiao Chun menggigil ketakutan dan mulai mundur. Bai Xiao Chun menggigil ketakutan dan mulai mundur. Sialan, mengapa wilayah petir ini sangat tidak stabil. Setelah menyerap petir terlalu lama itu menjadi kosong, begitu saja. Melihat wajah hantu yang bergegas ke arahnya menyebabkan kulit kepalanya menggeliat sangat keras hingga terasa seperti meledak. Tanpa ragu-ragu, dia mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi, menggunakan heks kematiannya untuk menghilang, muncul kembali di kejauhan, dan kemudian melanjutkan dengan kabur. Di belakangnya, wajah hantu itu benar-benar menjadi gila. Meskipun memiliki basis kultifasinya ditekan, dia berusaha keras untuk mencapai Bai Xiao Chun. Dia bisa mengatakan bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Bai Xiao Chun yang terkutuk sekarang, dan basis budidayanya turun lebih jauh, maka pada saat mereka bertemu, dia tidak akan memenuhi syarat untuk melawannya. Kemungkinan yang menakutkan itu memicu keseruan wajah hantu itu ke depan. Bai Xiao Chun. Dia melolong kegilaan, berteleportasi keluar dari wilayah petir untuk muncul hanya sekitar 300 meter di belakang Bai Xiao Chun. Kemudian dia memfokuskan semua kekuatan dewa yang dia bisa, mengirimkan kekuatan penghancur dengan harapan menghancurkan Bai Xiao Chun berkeping-keping. Hampir kewalahan oleh sensasi krisis, Bai Xiao Chun melepaskan kekuatan basis kultifasi deva realemnya, menggabungkannya dengan semua energi dari darah abadinya. Kemudian, dia menggunakannya untuk memberi kekuatan pada darah abadinya, memastikan bahwa dia lenyap sebelum hantaman wajah hantu itu bisa mendarat. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiao Chun saat dia muncul kembali, yang dengan cepat dia bersihkan. Yang benar adalah bahwa sebenarnya tidak masalah cedera apa yang dideritanya seperti ini. Darah abadinya begitu kuat sehingga hampir pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa saat. Bahkan, dia bahkan bisa meminjam beberapa momentum serangan yang masuk untuk melarikan diri lebih cepat. Dia menembak dalam sinar cahaya yang terang, bergerak dengan kecepatan luar biasa ketika wajah hantu mengejarnya, menyerang tanpa henti. Satu gumpalan asap hitam demi satu meletus, tetapi Bai Xiao Chun menghindari mereka semua. Meskipun akhirnya ia batuk darah, secara keseluruhan, ia bahkan tidak mulai merasa lelah. Sedangkan untuk wajah hantu, dia sangat tertekan sehingga dia merasa seperti runtuh secara mental. Sialan! Sial! Meskipun aku lebih lemah dari biasanya, aku masih tidak mengerti bagaimana orang ini bisa lari dariku dengan cepat. Bai Xiao Chun sangat fokus untuk melarikan diri seumur hidupnya sehingga dia tidak memperhatikan seberapa cepat dia daripada pengejarnya. Dia hanya berpikir tentang melarikan diri secepat mungkin. Suara mendesing dan bersiul bergema ke segala arah saat ia menjadi kabur dari bayangan yang memisahkan udara. Sebenarnya, sebenarnya tidak mungkin untuk mengatakan yang mana dari mereka yang merupakan bentuk sebenarnya. Wajah hantu itu menjadi sangat gila sehingga dia bahkan menggunakan kartu truf kemampuan surgawi, menyebabkan asap yang mengelilinginya mengembun menjadi bola. Namun dia tidak bisa menutup jarak saat Bai Xiao Chun menuju ke lembah angin. Tidak ak, dia meratap. Dia mendorong ke depan dengan ledakan kekuatan basis budidaya, menyebabkan bola hitam berubah menjadi banyak panah hitam yang melesat ke arah Bai Xiao Chun. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka tidak mungkin untuk menghitung, pemandangan yang menyebabkan Bai Xiao Chun menjerit ketakutan ketika dia menyadarinya. Dia menggunakan Hex Abadi, Bash Mountain Sucking Bash, dan setiap teknik magis lain yang bisa dia pikirkan, bahkan Cloud Lightning Forever Transformation. Bahkan ketika panah hitam akan mengenai dia, dia memasuki lembah angin. Pada saat itu, panah meledak menciptakan serangan kuat yang melesat ke lembah angin setelahnya. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiao Chun, tapi dia bahkan tidak melihat dari balik bahunya. Dia hanya menembak lebih dalam ke lembah angin untuk segera diserang oleh angin yang kuat dan menggigit. Namun, segera setelah angin menyentuhnya, itu berubah menjadi energi mengejutkan dari langit dan bumi yang memasuki pori-porinya dan mulai mengalir melalui tubuhnya. Sayangnya, Bai Xiao Chun tidak berminat untuk memperhatikan itu. Dia terus mempercepat batuk darah berulang-ulang. Hanya ketika dia berada jauh di dalam lembah angin, dia akhirnya berhenti, terengah-engah, dan melihat sekeliling untuk memastikan dia sendirian. Pada saat itu, dia berbalik dan menyadari bahwa wajah hantu itu tidak mengejarnya ke lembah. Akhirnya, dia menghela nafas lega. Kamu pikir kamu bisa membunuh Tuan Bai, kamu hantu tua. Berhentilah bermimpi. Pada titik ini, dia melihat sekeliling lebih dekat dan menyadari bahwa angin menjerit melakukan apa yang telah dilakukan petir, memenuhi dirinya dengan kekuatan spiritual dan kekuatan hidup. Segera, dia cerah. Seorang pria terhormat bisa menunggu satu dekade untuk membalas dendam jika perlu. Dan karena saya, Bai Xiao Chun, adalah seorang pria terhormat, saya hanya akan menunggu sampai saya mendapatkan terobosan basis kultivasi saya, dan kemudian saya akan mengalahkan omong kosong dari hantu tua itu. Hanya memikirkan adegan yang baru saja diputar keluar menyebabkan hatinya bergetar ketakutan. Namun, ada juga sesuatu yang aneh tentang itu. Sekarang setelah kupikirkan, hantu tua itu tampak lebih lemah dari sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa mengejar saya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memikirkan kembali bagaimana bayi perempuan itu mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan lebih banyak kontrol atas dunia, dia akan menekan wajah hantu. Salah satu faktor pasti karena basis kultivasi saya yang meningkat memberi saya kecepatan yang lebih besar. Yang lain adalah bahwa wajah hantu sedang ditekan. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ia mulai sangat bersemangat sehingga matanya menyala. Sampai bayi perempuan itu bangun, tidak ada cara untuk keluar dari sini. Itu berarti hantu tua itu terjebak seperti saya, dan semakin lemah terus-menerus. Sementara itu, saya semakin kuat. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Akhirnya, dia melihat kekejauhan dan berteriak, tunggu saja, hantu tua. Begitu aku menerobos, aku akan mengalahkanmu begitu buruk sehingga Ghost Mother bahkan tidak akan mengenalimu. Jika tidak, maka nama saya bukan Bai Xiao Chun. Dia menguatkan suaranya dengan kekuatan basis budidayanya sehingga bergema keluar dari lembah angin dan sampai ke wajah hantu yang marah. Bai Xiao Chun. Dia melolong frustrasi. Setelah mengejar Bai Xiao Chun ke lembah angin dan kemudian melihat bahwa angin tidak mempengaruhi dia, wajah hantu itu benar-benar merasa dirinya turun ke dalam kegilaan. Angin sepertinya hampir memperlakukan Bai Xiao Chun seperti leluhur mereka sendiri. Pada titik ini, wajah hantu memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam angin sendiri, hanya untuk menemukan bahwa mereka hampir merobek tubuh jiwanya menjadi serpihan, dan juga mengambil sebagian dari kekuatan hidupnya. Dia segera mundur. Bai Xiao Chun telah melarikan diri secepat maus dengan ekornya terbakar, dan segera di kedalaman lembah angin, meninggalkan wajah hantu merasa benar-benar tak berdaya, dan mengutuk surga dan bumi untuk cara keji mereka memperlakukannya. Dia tahu bahwa jika keadaan terus seperti ini, maka dia benar-benar selesai. Hanya memikirkan Bai Xiao Chun yang mengalami terobosan di lembah angin menyebabkan ekspresi wajah hantu berubah sangat suram. Orang ini akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Jika dia menerobos, wajah hantu itu tidak bisa merasakan lebih banyak penyesalan. Sekarang, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak datang ke item sihir terkutuk ini dengan Bai Xiao Chun. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak masuk akal? Berbalik, dia melarikan diri untuk mencoba mencari jalan keluar lagi. Jika wajah hantu pernah bertemu dengan murid dari Sekte Polaritas Langit Berbintang atau Sekte Petir Sembilan Langit, mungkin para murid itu akan mengatakan kepadanya bahwa apa yang benar-benar menakutkan tentang Bai Xiao Chun bukanlah apa yang disebut tidak masuk akal, melainkan, kemampuannya yang sangat kuat untuk menyebabkan bencana. Setelah semua kedua Sekte Sumber Sungai telah menjadi saksi fakta bahwa, mengingat keadaan dan sumber daya yang tepat, ia hampir bisa menghancurkan dunia. Setelah semua kedua Sekte Sumber Sungai telah menjadi saksi fakta bahwa, mengingat keadaan dan sumber daya yang tepat, ia hampir bisa menghancurkan dunia. Tak lama, setengah tahun telah berlalu. Selama waktu itu, persiapan perang selesai, dan kampanye yang diinginkan surga akhirnya dimulai. Kekuatan wilayah Sungai Heavenspun menyerbu Willens di empat front. Empat tentara besar dipimpin oleh Sekte Sumber Sungai, dan diisi dengan kekuatan jangkauan tengah dan rendah. Willens melawan terutama dengan tentara dari empat raja surgawi, yang masing-masing menghadapi salah satu Sekte Sumber Sungai. Perang telah dimulai. Baik Bai Xiaochun maupun wajah hantu tidak menyadari perkembangan ini. Jika Bai Xiaochun tahu, dia akan sangat gugup, dan kemungkinan tidak akan mampu fokus pada kultivasi. Adapun wajah hantu, jika dia tahu, dia akan dipenuhi dengan lebih banyak penyesalan karena mengikuti Bai Xiaochun ke tempat terpencil ini. Di dunia luar, perang antara Willens dan pasukan Heavenspun akan menjadi tambang emas baginya. Dia bisa memakan orang-orang kiri dan kanan, dan pada akhirnya akan mencapai tingkat puncak kekuatan basis kultivasi yang akan memungkinkannya untuk memanipulasi perang untuk keuntungannya sendiri. Sebaliknya, wajah hantu itu bersembunyi di gunung yang rendah, hatinya dipenuhi dengan penghinaan, kejahatan, dan teror. Alasan untuk itu adalah bahwa selama setengah tahun terakhir, basis budidayanya terus menurun. Pada titik ini, dia tidak lagi sekuat setengah dewa, melainkan, di lingkaran besar alam dewa. Rasanya seperti mimpi buruk hidup yang hampir tidak bisa dipercayai adalah nyata. Setelah jatuh begitu jauh di basis budidayanya, dia akhirnya mencapai titik di mana dia tidak berani pergi keluar. Karena itu, ia tetap bersembunyi selama tiga bulan penuh. Rasanya seperti mimpi buruk hidup yang hampir tidak bisa dipercayai adalah nyata. Setelah jatuh begitu jauh di basis budidayanya, dia akhirnya mencapai titik di mana dia tidak berani pergi keluar. Karena itu, ia tetap bersembunyi selama tiga bulan penuh. Beberapa waktu yang lalu, dia ragu apakah akan pergi ke lembah angin atau tidak dan mencoba menemukan Bai Xiao Chun. Namun, dia sekarang tidak mampu membunuhnya bahkan jika dia menemukannya. Lebih buruk lagi adalah aura yang dia bisa rasakan di lembah angin, yang sekarang sudah sangat dekat dengan alam dewa. Sial, sial, sialan. Kesedihan dan kemarahan memenuhi dirinya saat dia berpikir tentang seberapa kuat Bai Xiao Chun sekarang. Setelah semua tingkat kekuatannya sendiri sekarang setara dengan lingkaran besar alam dewa. Jika Bai Xiao Chun menerobos konsekuensinya tidak terbayangkan. Kenapa harus seperti ini? Dia mengerang, meraih asap yang membentuk rambutnya dan menariknya dengan kasar. Dalam ketakutannya, dia hanya bisa dengan hati-hati fokus pada aura Bai Xiao Chun dan kemajuannya. Beberapa bulan lagi berlalu, dan basis budidaya wajah hantu turun lebih jauh. Dia sekarang berada di mendiang Deva Realem. Lebih buruk lagi, dia bisa merasakan aura mengamuk di lembah angin, dan itu menyebabkan dia menggigil ketakutan. Gagal, gagal, aku mengutukmu untuk gagal. Dan dengan demikian hantu itu duduk di sana, dengan gugup mengutuk Bai Xiao Chun. Sayangnya baginya, aura Bai Xiao Chun hanya terus menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, ia mencapai terobosannya, dan masuk ke almarhum Deva Realem. Pada saat itu, wajah hantu meratap putus asa. Itu juga pada saat itulah suara senang meletus dari dalam lembah angin. Baiklah, kamu hantu tua. Tuan Bai datang untukmu. Begitu wajah hantu mendengar kata-kata itu, dia menggigil, menyebabkan aliran asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Namun, setelah waktu yang lama berlalu, dan Bai Xiao Chun masih belum keluar dari lembah angin, wajah hantu itu tampak kaget, lalu mulai mengutuk ke dalam. Kembali di lembah angin, Bai Xiao Chun berdaham, menikmati perasaan terobosannya, dan kekuatan basis budidaya agung yang sekarang dia miliki. Latte Deva Realem. Pikirnya, aku, Bai Xiao Chun, akhirnya berada di alam dewa akhir. Mata bersinar karena kegembiraan, dia sekali lagi mengangkat suaranya dan berkata, baiklah, kamu hantu tua. Lord Bai benar-benar datang untukmu kali ini. Di luar, ekspresi wajah hantu itu berubah gelap karena marah. Namun, karena dia terbuat dari asap hitam, sulit untuk melihat seberapa gelap itu sebenarnya. Sekarang, Bai Xiao Chun bisa mengatakan bahwa ia bisa mencapai ke-8 Cloud Lightning Forever Transformations. Transformasi ke-8 saya sebenarnya setara dengan yang ke-11. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam semua ciptaan, dia pasti dekat. Dan darah abadiku, menjilati bibirnya, dia mempelajari darah abadinya, dan memastikan bahwa dia telah berhasil menembusnya juga. Pada saat ini, 60 persen darah di tubuhnya adalah darah abadi. Itu membuat kekuatan regenerasinya bahkan lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Dalam hal kekuatan hidupnya sendiri, dia sekarang cukup yakin bahwa bahkan jika langit dan bumi dihancurkan di sekitarnya, dia tidak akan dihancurkan. Ini kekuatan yang tidak pernah terdengar. Pikirnya, merasa lebih percaya diri pada dirinya daripada sebelumnya. Tidak ada yang di bawah level setengah dewa yang bisa mengalahkanku. Dalam kesombongannya, dia tidak bisa membantu tetapi menaikkan suaranya lagi. Baiklah, hantu tua, kali ini, aku benar-benar datang ke sana. Pada saat itu, matanya tiba-tiba berkedip. Kenapa hantu tua itu tidak menanggapiku? Sepertinya basis budidayanya benar-benar harus dijatuhkan. Selama dia telah berusaha mencapai dewa realem, dia tidak berhenti memperhatikan hal-hal di luar lemba angin. Karena itu, dia bisa merasakan itu, berkat tekanan dari benda magis, basis kultivasi wajah hantu telah turun. Itu, ditambah dengan ejekan dari sebelumnya, mengkonfirmasi semuanya. Mata bersinar dengan tekad, dia bergerak meninggalkan lemba angin dan muncul di dunia di luar mereka. Bai Xiao Chun tampak seperti angin itu sendiri, badai yang menerjang daratan dengan kekuatan ledakan. Meskipun dia terlihat cukup mengesankan, dia sebenarnya sangat berhati-hati, dan siap untuk mundur pada saat itu juga. Tetapi setelah muncul di tempat terbuka dan berkedip beberapa kali, ia menyadari bahwa wajah hantu itu tidak terlihat. Mata menyala, ia mengirim beberapa akal surgawi, menyebabkan langit dan bumi terdistorsi dari kekuatan belaka. Dalam beberapa saat, seluruh dunia item magis terlihat melalui akal surgawi deva realem. Hanya perlu beberapa saat sebelum dia menemukan wajah hantu, melarikan diri ke arah yang berlawanan. Perasaan surgawi Bai Xiao Chun instan terkunci padanya, dia mengkonfirmasi bahwa dia telah jatuh ke alam deva terlambat. Bai Xiao Chun segera tertawa terbahak-bahak, menyebabkan semua kegelisahan yang telah menumpuk sejak ia tiba di item ajaib untuk menghilang. Dia tiba-tiba merasa riang dan bersemangat saat dia mulai mengejar. Ingin balapan dengan Lord Bai, eh, Anda hantu tua. Dengan itu, ia memanfaatkan kekuatan penuh basis budidayanya, menggunakan Hex Abadi dan Bash Mountain Sucking Bash bersama-sama untuk roket di udara dan muncul tepat di belakang hantu wajah. Ekspresi wajah hantu itu tidak sedap dipandang, dan amarah membara di dalam hatinya. Bahkan ketika dia melarikan diri dalam kehinaan mutlak, dia membuka mulutnya dan berteriak, menyebabkan mulut asap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembak ke arah Bai Xiao Chun. Terkejut, Bai Xiao Chun mundur dan melakukan gerakan mantra dua tangan, mengirim Qi Dingin untuk memenuhi mulut yang menganga. Begitu keduanya bertemu, mulut yang tampaknya mengejutkan itu runtuh menjadi kepulan asap hitam. Sementara itu, ledakan Qi Dingin melanjutkan langsung ke wajah hantu. Mengutuk dengan pahit, wajah hantu itu terus melarikan diri. Sebaliknya, mata Bai Xiao Chun bersinar terang. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Gemuru guming memenuhi area saat pukulan menghantam wajah hantu, menyebabkan asap yang dikomposisikannya tidak stabil. Jangan mendorong terlalu jauh, Bai Xiao Chun. Apakah Anda berani bertarung dengan Lord Bai, Anda hantu tua? Dengan itu, ia menggunakan Cloud Lightning Forever Transformation ke-8, tumbuh hingga ketinggian 240 meter dan penuh energi. Sigil bulan di mata kirinya bersinar terang, mendorong kecakapan pertempurannya ke ketinggian yang lebih tinggi. Meskipun dia tidak cukup pada level setengah dewa, dia tentu sangat dekat. Melambaikan tangannya, dia menyerang lagi, dan wajah hantu itu tidak berdaya untuk melawan. Situasi di antara mereka berdua telah sepenuhnya terbalik, dan terlepas dari kenyataan bahwa wajah hantu tahu ini akan terjadi, masih sulit untuk menerimanya. Sebuah ledakan terdengar, dan wajah hantu itu hancur oleh serangan Tin Ju Bai Xiao Chun. Untayan asap hitam yang tak terhitung banyaknya dengan cepat membentuk kembali ke gambar wajah hantu, yang mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dahulu kala, Ghost Mother telah mengandalkan dukungan dari seorang arcaian untuk menangkapnya, dan juga memperlakukannya dengan sangat sopan. Di sini, Bai Xiao Chun, seseorang yang bisa dihancurkan oleh wajah hantu dengan mudah jika basis budidayanya tidak ditekan, memukulnya dengan kekuatan mematikan. Wajah hantu itu sangat marah sehingga suaranya bergetar ketika dia berteriak, Jangan paksa tanganku, Bai Xiao Chun. Aku tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Saya hanya memukul Anda. Bai Xiao Chun merasa luar biasa karena memiliki semua tekanan dari sebelum mencair, digantikan oleh sukacita yang luar biasa. Berteriak di bagian atas paru-parunya, dia melangkah maju dan melepaskan serangan Tin Ju lainnya. Lebih banyak ledakan terdengar. Siapa yang memaksamu untuk mencoba membunuhku sebelumnya? Serangan Tin Ju lagi. Wajah hantu tidak bisa menghindar dari jalan waktu. Tidak ada jumlah jeritan atau kemampuan surgawi atau teknik magis yang ada gunanya. Sekali lagi, tubuhnya runtuh untuk direformasi sesaat kemudian. Aku berlari ke daerah petir itu, dan kamu masih tidak akan membiarkanku pergi. Petir menghilang, dan kau mulai mengejarku lagi. Dia menekankan semua yang dia katakan dengan serangan Tin Ju, yang masing-masing menyebabkan wajah hantu hancur dan berubah. Aku akan membunuhmu, Bai Xiao Chun. Wajah hantu itu melolong marah. Akhirnya, dia tidak tahan lagi, dan menerjang Bai Xiao Chun. Namun, sebelum dia bisa mendekat, Bai Xiao Chun bersandar dan menendang, menanamkan kakinya langsung ke wajah hantu. Cukup brager? Bukan. Masih berpikir kamu bisa membunuhku. Wajah hantu pecah dan kemudian terbentuk kembali bersama, di mana Bai Xiao Chun menghancurkannya lagi. Akhirnya, dia mengulurkan tangan, meraih wajah hantu dengan rambut asapnya, dan menghancurkannya ke tanah. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan surgawi, hanya kekuatan tubuh kedagingannya, dan kekuatan dari Cloud Lightning Forever Transformation. Jeritan terdengar saat Bai Xiao Chun menginjak wajah hantu, yang hancur dan berubah sepanjang waktu. Akhirnya, itu membakar beberapa kekuatan hidup untuk mencoba melarikan diri. Menjentikan lengan bajunya, Bai Xiao Chun mengangkat dagunya dan dengan bangga berkata, kamu pikir kamu bisa lari. Jika aku tidak mengalahkanmu sampai kemenangis paman, maka namaku bukanlah Bai Xiao Chun. Dengan itu, dia terus mengejar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya, akan dilanjutkan nanti malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.